Intro Terjadi lagi kereta api menghantam mobil yang dikandarai oleh ASN. Kecelakaan kereta api yang menghantam mobil kembali terjadi. Peristiwa mengerikan itu kali ini terjadi di perlintasan Jalan Budi ke Masyarakatan Medan pada Senin 20 Juni. Satu unit mobil Mitsubishi Pajero dihantam oleh kereta api. Mobil itu bahkan terpental hingga menabrak pengendara sepeda motor dan satu orang warga sekitar. Dikutip dari Tribun Medan.com Kapolsek Medan Barat Kompol Ruzi Guzman membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kedua korban luka adalah Heri Yandika warga Pasar 7 Tembung dan Edi Safarudin warga Jalan Bilal Medan. Kecelakaan bermula ketika mobil Pajero yang dikendarai oleh Mita Siringoringo melintas dari Jalan Ampera menuju Jalan Budi kemenangan. Kemudian sesampainya di perlintasan rel kereta api mobil tersebut terus saja melaju. Warga sekitar yang melihat ini sempat berteriak memperingatkan pengendara mobil jika akan ada kereta api yang melintas. Kemudian kereta api dengan keras menghantam mobil yang dikendarai oleh ASN tersebut di bagian samping, belakang dan juga sebelah kanan. Polisi yang mendapat laporan tersebut pun turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!